atau kebaikan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah, apakah ini berlaku pada orang yang sudah tua umurnya atau yang masih muda sudah beruban juga mendapat pahala, nah gimana tuh Ustadz? Berbicara tentang uban, ini ada ayat di surah fulstilat ayat 37 dan Imam Ibn Kafir menafsirkannya bahwasannya ini adalah yang namanya peringatan dari Allah SWT. Allah katakan belumkah datang sebuah peringatan untuk kalian sehingga kalian tidak mengindahkan peringatan tersebut. Imam Ibn Kafir dalam tafsir beliau mengatakan dari Ibn Abbas dan dari Uyaynah, Abu Uyaynah dan juga dari Ikrimah mengatakan bahwa peringatan di sini yang dimaksud adalah uban, uban inilah yang dimaksud untuk yang namanya peringatan bagi manusia sehingga dari ayat ini muncullah beberapa riwayat, yang pertama adalah yang tadi disebutkan tadi ya bahwasannya mengangkat derajat, diberikan pahala yang jelas, yang jelas uban itu adalah sebuah kebaikan bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang beriman uban adalah sebuah kebaikan, kebaikan yang pertama bagi mereka adalah karena mereka semakin yang namanya ingat, yang namanya kematian bahwa hidupnya tidak lama lagi gitu karena sudah datang peringatan dari Allah SWT, yang kedua semakin zuhud, sudah tidak mencintai dunia karena dia berpikir dahulu saya rambutnya hitam semua kok udah berubah jadi putih, sama dengan harta bendaku dahulu aku memilikinya mungkin ketika nanti di penghujung usiaku aku tidak memilikinya lagi bahkan ketika masuk ke dalam kubur mobilku mengantarku, anak-anakku mengantarku, amal solehku mengantarku namun yang setia menemaniku hanyalah amal solehku, hartaku tidak menemaniku maka uban ini sebagai peringatan, kalau yang saya baca riwayatnya adalah uban itu akan menjadi cahaya bagi orang beriman di hari kiamat kelak jadi syaratnya adalah beriman ya, beriman, jadi kalau pertanyaannya apakah yang muda juga? apakah yang muda juga? yang muda gimana? yang muda juga? yang beruban kan sekarang banyak juga yang muda-muda yang beriman adalah yang namanya suatu peringatan yang juga sebagai cahaya, sebagai pahala dan rajat bagi mereka baik tua ataupun muda yang penting dia beriman yang kedua jangan salah pakai pomet, ini salah pakai pomet ini sehingga mungkin merusak rambutnya dan yang ketiga ada gen, ada genetik, ada juga yang mengatakan seralu kencang berfikirnya bukankah karena terlalu kencang ini berfikirnya yang namanya uban ini datang sehingga peringatan dari Allah SWT eh kamu tuh butuh istirahat juga tau iya aduh masya Allah, aku selalu udah ada ada, udah ada lama aku juga iya, terlalu stres kali ya aduh kenapa kira-kira cah? ya itulah hidup pilihan ada usaha usahanya banyak itu peringatan dari Allah, cobalah cahaya kata Allah cobalah itu ada uban mu cah, liburan lah sekali-sekali udah lama gak ke Korea misalnya gitu ya, peringatan dari Allah SWT yang jelas, yang jelas, yang jelas tidak ada satupun kalau orang beriman dikasih satu peringatan sama Allah itu akan menjadi kebaikan baginya baik tua ataupun muda nah berarti Ustadz lagi-lagi ya ini sekali lagi kalau udah ubanan misalnya bagi yang tua yang muda kan sebenarnya dapat ya pahalanya nih iya dong tapi berarti sebaiknya jangan disemir ya kalau bisa ya apa gimana Ustadz? tergantung, kalau dalam peperangan boleh dalam peperangan boleh atau dalam hal strategi sebenarnya peperangan itu dikiaskan dengan hal-hal sezaman sekarang ini misalnya yang namanya mungkin dalam hal pekerjaannya dia tidak dipercaya sama orang kalau dia sudah ubanan gitu kan misalnya ada pekerjaan-pekerjaan demikian ah jangan ah udah aki-aki padahal sebenarnya masih muda masih kuat gitu tapi sebenarnya kata Rasulullah uban itu malah menambah wibawa menambah wibawa dan menambah ketabahan seseorang gitu ada tips bagi orang yang sudah uban putih rambutnya usahakan ini tips dari guru saya sebaiknya rambutnya dipanjangkan kalau uban jangan dipendekkan kalau pendek enggak bagus tapi kalau coba kalau putih semua bagus ya jadi bagi perempuan ya bagi perempuan ya kayak orang-orang luar negeri gitu ya benar kayak seakan-akan gennya bule ya jadi jangan juga nutupin uban itu tadi niatnya ya jadi sebenarnya kalau berbicara tentang rambut dari tadi kan Al-Quran itu bilangnya bukan hijab Al-Quran itu bilangnya khimar khimar itu dari kata tau khamer enggak? khamer kenapa disebut khamer itu memembukkan? karena menutup pikiran kenapa penutup rambut disebut khimar? karena menutup pandangan, menutup kekurangan masya Allah masya Allah luar biasa jadi sekali lagi ya jamaah ya enggak muda, enggak tua insya Allah kita mendapat apa namanya pahala ya dari Allah dengan tumbuhnya uban kita tapi jangan terlalu kebanyakan mikir ya guys ya ntar jadi beda ubannya ya jamaah ini setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam nih yang akan dibawakan seperti biasa oleh Ustadz Syam nih ya kan nah dan juga kita akan berdoa bersama agar kehidupan kita selalu diberikan kemudahan diberikan berizki oleh Allah dan semoga kita juga dijauhkan dari segala bahaya dari langit dan bumi nah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah jamaah-jamaah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah walhamdulillah 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 Terima kasih.